Pria ini gak bisa ngeliat sesuatu yang berantakan Kalo makan aja harus rapi banget nih Semua pakaiannya juga tersusun rapi banget di lemari Terus dia tuh kerja jadi pegawai di sebuah minimarket Tiap saat kerjaannya ngerapih-rapihin barang dirak Gak boleh ada yang berantakan Bosnya nih ngeliat dari CCTV Dan seneng-seneng aja ngeliat hasil kerja pegawainya itu Soalnya tiap ada pengunjung yang berantakin barang Pegawai itu gercep banget langsung diberesin sampe sempurna Terus kalo ngasih kembalian juga dia susun kayak gini Sampai pelanggannya jadi bingung Eh suatu hari ada cewek yang mau nyolong di minimarket itu Ketahuan barangnya diambil lagi tuh dan dibalikin kerah Nah pria ini ngeliatin cewek itu kan Bukan mau marah tapi dia gak betah ngeliat kos kaki cewek itu berantakan Langsung dibetulin dan ini si bosnya ngeliat dari CCTV Dia omelin dong pegawai itu dibilang gak sopan sama pelanggan Eh pas dibarahin dia malah gagal fokus lagi Dan malah ngebetulin letak kacamata bosnya nih Langsung dipecat deh tuh dia dari kerjaannya Pria ini seneng banget karena berhasil ngerampok bank Sekarang dia punya banyak uang Nah buat ngeliatin keberhasilannya itu dia pengen banget nih makan es krim Langsung aja dia kasih duit segepok Terus minta es krim yang paling gede Tapi baru juga mau nikmatin es krimnya Eh di ujung ada pak polisi yang ngeliatin dia Bahkan dateng lagi dong polisi lainnya Terus ada lagi si perampok mulai panik Jadi dia mau kabur aja Tapi ada lagi dong polisi yang baru masuk Dan mendanak semuanya jadi pada ngumpul disitu Pria ini ngiranya semua polisi tuh curiga sama dia Eh ternyata ini pada rame Soalnya disitu lagi ada diskon khusus polisi Yaudah si perampok jadi tenang nih Bahkan dia ikut nimbrung Ikut adu panco Sampai curhat nangis-nangis segala Perampok dan polisi ini udah jadi besti Nah pas si perampok mau balik Pak polisi ngasih dia buah cherry Dilempar dan ditangkepkan Tapi ini hasil ngerampoknya jadi jatuh semua Panik gak tuh? Eh si perampok malah bilangnya Kalo ini tuh uang buat naktir mereka semua es krim Jadi pada happy deh polisinya Cowok ini lagi joget sama pacarnya Eh tiba-tiba kepala ceweknya kepentok lampu Dipanggil-panggil, digoyang-goyang Pacarnya gak gerak Ternyata cewek itu meninggoy guys Malah dia janjian sama temen-temennya Terus udah ada yang ngetuk pintu nih Mau dikubur gak sempat Mau disembunyiin dibalik karpet Bakal keliatan banget Nah pas temennya masuk Si cowok udah dapet ide Dia bikin pacarnya duduk aja kayak biasa Eh temennya ngajakin berantem-beranteman Dan jadinya cowok ini nih Yang pura-pura ngegerakin pacarnya Tapi gawat banget Cewek itu malah kepukul Dan jatuh meninggoy juga Cowok ini panik Malah temennya yang satunya udah mau nyampe Jadi dia susun lagi cewek-cewek itu di meja makan Tapi temennya bingung kan Kok ini pada diem aja Terus pas sadar Kalo cewek-cewek ini udah gak bernyawa Dia nanya dong Ini pada diapain Dan cowok ini udah bingung ya Mau jawab apa Jadi dia pentung aja tuh Kepalanya sendiri Sekarang jadinya cowok ini Denny yang panik Semua penumpang yang naik pesawat ini Gak boleh berisik guys Karena yang bersuara Bakal dihabisin sama makhluk misterius Awalnya semua penumpang pesawat ini Pada berisik semua nih guys Ada yang ngomel Karena gak berangkat-berangkat Ada kakek genit yang pengen kenalan Sama cewek sebelahnya Dan si pramugari Selalu ngingetin Supaya jangan berisik Bayi yang nangis aja Disuruh diem nih Soalnya ada makhluk misterius Yang gak suka banget Kalo diganggu suara berisik Eh bapak botak ini Malah sibuk bukain bukus ciki Sialnya Malah orang yang duduk di sebelahnya nih Yang jadi korban Pramugara yang berisik Juga jadi korban makhluk itu Terus abang-abang jorok Yang naro kaki ini Juga sendawa mulu Ya langsung diangkut Dah sama makhluk itu Bapak-bapak yang bawa burung ini Mulai panik Takut burung itu bunyi kan Bisa gawap Iya bener aja nih Ditarik tuh Dan si bapak yang tereak Ya diangkut juga dah Si nenek yang bawa peliharaan juga Jadi ikut panik kan Tapi untung yang dia bawa ikan Kagak ada bunyinya Aman dah Plus cowok ini lagi asik makan es krim Eh tiba-tiba ada perampok nih Yang datang Cowok itu santai aja Sementara si perampok mulai masuk nih Ke toko di belakangnya Perampok itu udah berhasil Ngambilin cemilan yang enak Dan belum puas Dia masuk lagi Ngambilin semua uang yang ada di kasir Tetep aja Cowok ini asik sama es krimnya Kagak peduli Nah aksi perampokannya udah beres Tapi tiba-tiba aja Perampok ini salvo kan Sama si cowok es krim Soalnya tampangnya nih wibu kan Si perampok jadi kesel Eh es krimnya dijatohin dong Dan pas cowok ini masih bengong Perampok itu udah pergi gitu aja Tapi ternyata Mereka berurusan sama orang yang salah nih guys Cowok tampang wibu ini berhasil ngebajak Dan ngambil alih tembakannya si perampok Dia bales dendam Karena es krimnya dijatohin Tampang boleh wibu Tapi tetep jagoan ya guys ya Setiap pria ini kena air Dia bakal pindah nih guys Jadi ke padang pasir Dia berusaha pulang Udah jalan jauh banget kan Sampai aus Eh pas nemu air Dia malah balik lagi dong Ke padang pasir Jadi dia kena kutukan Tiap minum air Bakal berubah jadi pasir Nah yaudah Dia mau fokus pulang dulu aja deh Terus kebetulan banget Ada mobil yang lewat Dia minta numpang Dan karena kasian Dia ditawarin minum Eh kutukannya jadi bikin dia Balik lagi dong Ke padang pasirnya Terpaksa dia harus jalan jauh lagi kan nih Dan kali ini dia udah gak mau minum lagi deh Yang penting nyampe rumah dulu Terus pas udah pulang Dia mau minum takut Pas liat kolam ini Dia pikir kalo nyebur doang sih Gak apa-apa kali ya Ternyata sama aja guys Dia balik lagi dong Ke padang pasir Pria ini baru sadar Dulu dia tuh orangnya pelit Pas adek dateng minta minum Gak pernah dia kasih Makanya dia kena kutukan Kebetulan wanita yang lewat ini juga sama guys Pas dimintain air Dia gak peduli Jadinya kutukannya pindah deh Ke wanita itu Panik gak tuh? Yang berhasil menangin game ini Bakal dapet hadiah 2 miliar Tapi mending gak usah deh guys Soalnya ngeri banget Jadi diatas kepala orang-orang ini Udah dipasangin daging kan nih Dan mereka disamperin biawak ganas Nanti yang bisa bertahan Bakal menang Dua pria ini langsung nyerah aja dah Takut Sisa 4 orang lagi kan Eh ada yang hidungnya dimakan dong Sama biawak Langsung pada panik Nyerah lagi nih satu orang Sisa 2 peserta lagi kan Eh biawaknya nyamperin salah satu dari mereka Dan pipinya udah dicicipin dong tuh Peserta terakhir ini Kalau selamat ya bakal menang Tapi itu si biawak udah nongkrong di depannya Eh dia gigit duluan dong tuh lidahnya Kena mental gak tuh biawaknya Adik kakak ini lagi bingung Milih mainan di toko Sampai-sampai mereka gak sadar Kalau disitu ada wabah zombie Si kakak langsung ngasih tau penjaga tokonya Eh tapi malah dikiranya Minta diambilin mainan Baru deh pas ngeliat ada zombie Si penjaga tokonya langsung pingsan Sementara si adik masih berusaha nyerang zombie-nya Dia gebuk-gebuk tuh pake mainan Abis itu diiketin aja nih ke mulut zombie-nya Biar gak gigit Dua bocil ini lanjut lari Karena zombie-zombie lainnya juga ngejar mereka Dan zombie yang tadi juga masih ngejar nih Untung pinter Mereka pake mainan gelembung Dan lantai-nya jadi licin kan Karena busa sabun Zombie-nya jadi pada kepleset Eh tapi zombie yang ini bisa dong Nyeimbangin diri Eits sebelum maju Bocil-bocil ini udah nyiapin bola Ya kena tuh pas banget dah Mereka juga nyebarin mainan di lantai Jadi keinjek-injek kan nih Sama zombie-nya Sakit dah tuh Adeh ini sih zombie-zombie-nya pada kena mental Bocil kematian kok dilawan Dua cowok ini megang kursor Maus ajaib nih guys Bisa ngendaliin dunia nyata Misalnya mereka pengen mobil Tinggal diklik aja nih Terus di copy-paste Mobil barunya langsung muncul Nah karena bosen pas nongkrong Mereka usil aja nih Mindahin kopinya cowok ini Terus dijatohin dong ke orang lain Jadi ngamukan Tapi masih kurang seru ya Kali ini temennya aja nih yang di copy Biar ada dua Tetep ya Supaya gampang dibedain Warna bajunya harus diubah dulu Tinggal klik-klik doang Nah mereka bertiga jadi kompak Usilnya Ngeliat ada yang lagi PDKT Mereka yang jomblo iri Diusilin aja Celananya ditarik Si cewek kabur Dan cowok ini ngamukan Geng usil ini dikejar Udah gitu pas mau diserang Pake mouse ajaibnya Susah guys Cowok ini berusaha menghindar Tapi akhirnya ketangkep juga Nah diangkut nih Dimasukin ke tong sampah Abis itu tinggal diapus aja Kalah dah Ngeri juga ya nih mousenya Karena bosan rebahan mulu Satu geng ini iseng mau main oija Yang mainan manggil hantu Awalnya mereka bercanda-becanda doang kan Sampai tiba-tiba ini oijanya beneran gerak sendiri Karena takut mereka akhirnya bubar tuh pada pulang Tapi cowok ini balik lagi Karena ada yang ketinggalan Eh pas dia iseng megang oijanya Langsung ada kayak hal mistis yang masuk ke tubuhnya Terus cewek ini ngeliat kan Tapi dia malah nilainya cowok itu lagi joget Padahal lagi kesurupan Udah gitu gawat banget Hantunya gak mau pergi sampe berhari-hari Akhirnya temennya nih nyari tau soal identitas hantu itu Jadi ternyata dulu ada satu cowok yang suka joget Dan gara-gara itu dia jadi suka diganggu sama temen-temennya Terus dia meninggoy guys Gara-gara kepresep kulit pisang Nah akhirnya jadi pada punya ide nih Mereka pake kulit pisang buat nakut-nakutin si hantunya Untungnya berhasil Hantunya keluar dari badan cowok ini Makanya jangan main-main sama hantu ya guys Cowok ini paling mager sedunia guys Sikat gigi aja gak mau bangun Masih sambil merem Pas siap-siap juga sambil rebahan guys Mager Udah gitu gak mau berdiri Mager banget Turun tangga aja pasrah gini Jalan juga gak mau Jadinya ya guling-guling aja nih Ngelewatin tangga aja merosot Terus lewatin taman Sampai naik kereta juga tetep gak mau bangun Malah lanjut tidur lagi Sampai di kantor juga ngesot aja dah Dia udah pesen kopi tapi gak ngaruh Kerjanya masih tetep mager ya Sambil merem Kalo ada rapat juga sambil rebahan Lagi party sama temen-temennya aja Tetep gak mau bangun dong Hadeh kalian punya temen yang mageran gini gak guys Coba komen Cewek ini lagi makan sama pacarnya Tiba-tiba alisnya ilang Alis palsunya ternyata jatoh guys Kepiring Gawatnya yang sebelah malah nyasar Kepiring pacarnya dong nih Langsung direbut dan buru-buru dia pasangin lagi tuh alisnya Tapi ya nempelnya jadi salah posisi Pas cowoknya ngajakin berenang Juga cewek ini gak mau kan Takut alisnya ilang Lah malah udah jatoh duluan dong ke kolam Mau gak mau cewek ini langsung nyebur Sebelum ketahuan pacarnya Karena udah capek insecure gak punya alis Cewek ini akhirnya ke salon guys Dia mau bikin tato alis yang permanen Eh dibikininnya alis sincan dong Ketebelan Pas ketemu pacarnya Harus dia tutupin kan pake topi Eh cowoknya penasaran Dibuka dong Untung cewek ini gercep kabur ke toilet Dia mau motong poninya Biar alis sincannya gak keliatan kan Karena terlalu semangat Motongnya malah kepedekan Alis sincannya malah makin terpampang nyata Dah lah ini sih gak ada harapan ya Semua orang yang ngelewatin hutan pada kaget Karena ada muka om-om ini nih di pohon Polisi sampai dateng dan nyuruh si om keluar Tapi om-om ini ngotot Dan bilang kalo dia tuh jamur pohon Bukan manusia Jadi emang nempel Karena gak mau disuruh keluar Wajah pria ini sampe ditarik-tarik Eh malah ngamuk Si polisi tau Kalo om-om ini cuma mau viral doang Makanya dia sengaja nih Naro serangga di mukanya si om Pria ini mulai panik Tapi dia tetep bertahan Pokoknya gak mau keluar Sampai akhirnya dateng nih Polisi wanita yang cantik Begitu ngeliat cewek cantik Om-om ini langsung semangat Malah dia minta supaya ditangkep aja deh Biar dibawa aja ke kantor si polisi cantik Om-om genit yang meresahkan ini Akhirnya keluar juga dari rumah pohonnya Aneh-aneh aja ya guys Cowok-cowok ini lagi pada lomba Jago-jagoan kentut Si baju abu be aja nih Kentutnya cuma dikit Si baju hijau nunjukin kentutnya yang keren Bisa muter-muter Dan si baju merah juga gak mau kalah Dia tunjukin tuh lompatan kentutnya Terus tiba-tiba ada yang baru dateng nih Kentutnya jago banget Gak abis-abis Si baju abu jadi kesel Karena dia yang paling cupu kentutnya Eh dia malah ngeluarin korek dong Pas dikenain ke kentutnya jadi kebakar nih Dia jadi meluncur terbang kayak roket Tapi malah kepental tembok kan tuh Terus jadi jatoh Temen-temennya panik Karena sialnya cowok itu langsung meninggoy Akhirnya mereka bertiga dateng kan ke pemakamannya Eh tapi dari dalam kubur Masih aja nih keluar kentut yang banyak banget Udah meninggoy juga tetep gak mau kalah tuh ya Cowok ini kaget banget nih ya Dia tidur di kasur Eh bangun-bangun ada di atap Karena penasaran dia cek kan rekaman CCTV-nya Jadi ternyata dia gak sadar nih Tidur sambil jalan Dia sendiri yang manjat ke atas genteng Tangganya dia buang Terus lanjut tidur Supaya gak tidur jalan lagi Kali ini dia ngeborgo tangannya ke lampu tidur kan nih guys Lah bangun-bangun dia di tengah jalan dong Lagi-lagi dia tidur sambil jalan Cowok ini cape banget Pengen tidur nyenyak di kasurnya kan Jadi dia kunci kamarnya Bahkan kuncinya dia buang Biar gak bisa keluar kamar Eh lagi-lagi tetep kebangunnya di luar guys Di tengah hutan Dia bisa ngejebol kamarnya dong Pas tidur tadi Nah kali ini dia udah minum obat Biar tidur nyenyak Dan dia tambah juga tuh lubangnya Eh tetep aja guys malah kali ini dia kebangunnya di tengah badai salju Lah gimana ya ini pulangnya Bocil ini selalu ngeyel kalo dibilangin Terus selalu masa muka nyebelin kayak gini Eh ternyata sampe gede mukanya jadi begitu terus guys Gak bisa balik normal lagi Nah suatu hari cowok ini akhirnya ketemu sama cewek yang tipenya banget nih Bentuk mulutnya spesial juga Dan mereka saling jatuh cinta pada pandangan pertama Mereka jadi pasangan yang serasi Ngedate di cafe Foto-foto bareng So sweet banget dah pokoknya Eh pas jalan si cowok gak sengaja nyenggol orang yang lewat Berantem tuh cowok ini ditampol Eh mukanya kembali gak menyon-menyon lagi Tapi cewek ini langsung minta putus dong Karena cowok itu udah berubah Udah bukan tipenya Si cowok berusaha bikin mukanya kayak dulu Tapi udah kagak bisa nih guys Bagaimana dong Ya malah ini si cewek ketemu sama cowok baru ini Nah ini tipenya lagi guys Dia langsung move on Udah bener-bener ditinggalin dah Sungguh kisah cinta yang membagongkan ya guys ya Setiap cowok ini nyobain filter di handphonenya Wajah aslinya juga berubah Awalnya dia iseng motobosnya yang ngomel mulu Terus ditambahin emoji kan Eh muncul beneran di dunia nyata Nah dia tes lagi nih nyobain emoji lain Muncul beneran juga guys Emojinya terbang-terbang Bahkan bisa bikin laptop cowok ini jadi hancur Jadi ternyata handphonenya ajaib Dia coba-cobain kan filternya Dan wajahnya jadi berubah beneran Pas nyoba pake filter muntah pelangi Juga jadi muntah pelangi beneran dong Ya masih penasaran nih nyoba-nyobain filternya Dan temennya ini jadi ikut penasaran juga Mereka jadi iseng nyobain filter yang buat tukeran wajah Eh malah kepencet save Wajah mereka jadi ketuker Dan sialnya gak bisa balik lagi Udah cuci muka Gosok-gosok Tapi kagak bisa balik juga guys Hade gimana ya ini Bocil ini jatuh cinta Sama temen sekelasnya nih yang cantik Cewek itu suka gambar Makanya nih si bocil mau beli crayon Biar bisa modus PDKT Tapi dia gak punya duit Makanya dia sampe jual kartu-kartu mainannya Sampe uangnya udah kekumpul kan nih Eh ternyata crayonnya udah kejual Dan di kelas Ternyata cewek itu lagi asik ngegambar Sama bocil cowok yang ini nih Ternyata dia keduluan Si bocil galau banget Tapi dia berhasil move on Kali ini dia jatuh cinta Sama cewek yang jago main bola Makanya dia mau beli sepatu kan nih Dia udah kerja keras banget Eh tapi harga sepatunya malah naik Dan lagi-lagi Dia ngeliat cewek itu udah dideketin duluan tuh Sama saingannya Yang beli sepatu duluan Terus gak lama Bocil ngenes ini Akhirnya berhasil guys Move on lagi Kali ini dia naksir sama cewek Yang jago main skuter Si bocil udah bertekad Kali ini dia harus beli skuter duluan Gak boleh keduluan saingannya lagi Dan akhirnya dia belikan nih guys Eh kasihan banget Cewek itu juga ternyata tetep aja Milihnya cowok yang ini Kasian ya Cinta emang gak selamanya indah ya deh Cowok ini baru beli laptop Eh minumannya tumpah dong Laptopnya langsung rusak Untung duitnya banyak Dia buang aja tuh laptopnya Beli lagi Lah baru juga dibuka Laptopnya kejatuhan lampu dong Rusak lagi Gak apa-apa deh Buang aja Beli lagi yang baru Nah tapi biar aman Dia mau main laptopnya di halaman aja kan Eh tiba-tiba ada petir dong guys Laptopnya rusak lagi Yaudah lah dia beli baru lagi Kali ini langitnya cerah nih Aman Lah tiba-tiba batu batanya nih longgar Laptop cowok ini ketiban guys Langsung rusak lagi Setiap beli laptop baru Pasti aja rusak mulu Kecebur lah Kena bola lah Bisa-bisanya dia tiba-tiba kesandung Dan laptopnya jadi kelempar Awalnya masih aman Eh ternyata enggak guys Laptopnya kelindes mobil Laptop rusaknya udah numpuk banget nih ya Jadi kali ini dia hati-hati banget Gak mau kalo laptopnya rusak lagi kan Dia udah ketengah padang rumput yang sepi banget Ya tapi emang udah terkutuk kali ya Ada truk yang lewat dan laptopnya hancur lagi Udah lah ini sih mending gak usah main laptop ya guys ya Nenek ini lagi asik minum teh Dan tiba-tiba dia kedatengan tamu Tapi tamunya malaikat maut Si nenek langsung panik Karena tau nih dia mau dijemput Nah malaikat mautnya udah ngenalin diri Tapi si nenek malah maksa Nyuruh dia masuk dulu Dengan santanya nenek ini minta Si malaikat maut ngebenerin dulu nih Pipa keran airnya yang rusak Bahkan alat pencabut nyawanya disuruh taro dulu Si nenek gak mau tau Benerin pipanya dulu Sambil nunggu nenek ini mau rebahan di atas katanya Si malaikat maut disuruh kabarin kalo udah beres Malaikat maut polos ini mau aja disuruh-suruh Ya walau dia cuma ngangong-ngangong doang Sampai dia baru sadar Kayaknya dia dikerjain deh sama si nenek Bener aja pas dicek Ternyata nenek itu udah kabur Dia gak mau mati dulu Malaikat maut ini udah emosi Eh lagi kesel begini Dia malah disamperin bocil Udah gitu ini bocilnya malah nyemprotin tembakan air Abis deh jadi si bocil yang dicabut nyawanya Pas lagi jalan tiba-tiba cewek ini dikasih kacamata Dan katanya ini kacamata ajaib Bener aja pas dia coba ini di rumah Kamarnya yang berantakan berubah jadi rapi dan cantik Pas pake kacamata itu Tapi pas kacamatanya dilepas Pas tetep aja berantakan lagi Terus ini kan bosnya yang nyebelin Nelfon Eh karena pake kacamata itu Telfonnya berubah dong nih Jadi dari gebetannya Udah gitu di jalan dia nemu koin kan Tapi begitu kacamatanya dipake Langsung berubah dong Jadi duit satu koper Banyak banget Bahkan kacamata itu bisa bikin cowok yang gak suka sama dia Jadi jatuh cinta nih Dia juga jadi bisa punya mobil mewah Tapi sebenernya dia tuh cuma halu doang Yang dia kira cowok ganteng Ternyata cuma tembok Dan karena halunya udah parah Kacamatanya dicopot nih sama temennya Baru deh dia sadar Kalo semuanya itu gak nyata Kasian banget ya Cowok ini mau ngasih kejutan Buat ulang tahun pacarnya Dia bawa temen-temennya ke rumah cewek itu Dan mereka pada ngumpet nih Si cowok udah bawain kue juga Akhirnya ceweknya pulang Eh tapi dia malah bawa selingkuhannya dong Cowok ini jadi galau banget Karena diselingkuhin Tapi tiba-tiba Katanya itu semua cuma prank Justru cowok ini yang dikerjain Eh cowok ini gak percaya guys Dia yakin kalo itu beneran selingkuhan pacarnya Padahal cowok ini udah nunjukin Kalo dia melambai Gak suka cewek Tetep aja nih Cowok melambai itu langsung di door Pas cewek ini udah panik Eh ternyata palsu guys Dia kena prank lagi Cewek ini marah Karena bercandanya keterlaluan Main-main sama nyawa Dia minta putus dan pergi Eh baru sedetik udah balik Ternyata cowok ini yang ditipu lagi Sialnya kalo tadi ada suara tembakan Polisi aja dateng kesitu Panik banget Mereka semua bakal ditangkep Dan ini serius kan Eh ternyata polisi itu juga ikutan iseng Ngerjain doang Padahal kan gak diajak ya Dahlah bubar-bubar Jangan main-main sama cowok ini guys Soalnya dia punya penghapus ajaib Apapun yang dia gak suka Bisa diilangin dari bumi ini Jadi dia kan lagi asik nih Ngelukis di pinggir sungai Eh ada sampah yang ganggu Tapi tenang Tinggal dihapus langsung ilang beneran Sketsa gambarnya udah hampir jadi Eh ada cowok yang berdiri Hade ngalangin aja dah Yaudah dihapus aja tuh Orangnya langsung ilang guys Nah pas cowok ini lagi serius-seriusnya nih Malah ada yang nyenggol dong Gambarnya jadi kecoret Kesel banget dah Orang itu langsung dimusnahin Udah gitu langsung dia hampuskan Coretannya Iya dia lupa Penghapusnya ini kan ajaib Gedung-gedung yang dia gambar Jadi ilang juga Bukannya panik Dia lanjut fokus aja ngegambar Terus akhirnya jadi sih nih Iya tapi aslinya Gedung-gedung itu beneran Hancur semua tuh guys Bagaimana nih ya Cewek ini jatuh cinta banget Sama Batman guys Dia sampe pura-pura Kecebak di rail kereta Biar ditolongin Batman kan Eh yang nolongin malah Wonder Woman Pura-pura tenggelam Yang dateng malah Superman Udah pura-pura jatuh Malah si Flash nih Yang dateng mau nolongin Sampe kebetulan banget Pas di parkiran Dia ngeliat si Batman lewat Yang ternyata lagi Ngelawan Profesor nih Eh si Profesor Ngejatuhin ramuannya Dan malah diminum Sama cewek ini Sialnya si Batman diculik Tapi karena minum ramuan Cewek ini jadi punya Kekuatan super juga guys Jadi Catwoman Dia mau nyelamatin si Batman Tapi Profesor ini Ternyata udah nyiapin lawan dong Dogman Yang punya kekuatan anjing Untung si Catwoman Lebih jago guys Dia berhasil ngalahin Si Dogman dan Profesor itu Si Batman terharu guys Diselamatin Mereka jadi saling jatuh cinta Bahkan punya anak Kira-kira anaknya Punya kekuatan apa ya Cowok ini beli iPhone Di toko online Tapi yang dateng kok Begini ya guys Jadi dia udah bosan Sama iPhone-nya Dia mau ganti yang terbaru kan Yang kameranya boba Langsung dipesan tuh Pas paketnya nyampe Dia udah semangat Eh begitu dibuka Ternyata penjualnya tipu-tipu guys Dikirimin iPhone pecah dong Yang seri jadul Dia kan maunya yang boba Yang layarnya gede Akhirnya diganti nih Ya emang sih Minta iPhone gede Tapi gak segede ini juga kali Ya udah ditukar lagi Kali ini dia berdoa dulu Mudah-mudahan bener ya Jangan segede kemarin lah Eh iya sih iPhone-nya ini lebih kecil Tapi cilik banget guys Sampai kagak keliatan Halo cowok Ini udah emosi ya Nah dia kasih kesempatan terakhir nih Udah gak ngarep sih Tapi pas dibuka Ternyata bener dong Isinya iPhone boba yang dia tunggu Udah seneng banget Eh diprank lagi guys Ini sebenernya telpon rumah iPhone-nya tuh cuma hiasan Waduh Kalo kalian pake handphone apa guys Mau gak ditukar sama iPhone abal-abal ini Cowok ini punya sumpit ajaib Yang bisa ngambil apapun Bahkan bulan aja bisa dia ambil nih Jadi pas lagi makan Dia sadar kalo sumpitnya ini ajaib Dia bisa ngangkat apapun pake sumpit ini Terus dia ngeliat Ada orang yang kesusahan nih Ngangkat sofa Dan dengan gampangnya Dia bantu angkat tuh Pake sumpit ajaibnya Tinggal capit-capit doang Abis itu ada orang yang kejebak Di gedung yang terbakar nih Lagi-lagi dia bisa Pake sumpit ajaibnya Buat ngelamatin orang itu Udah kayak pahlawan Superhero sumpit Dia bahkan bisa nih Numpuk-numpuk gedung kayak gini Dan bulan di langit Juga bisa dia cemilin dong nih guys Gimana Kayak mau gak punya sumpit ajaib ini Gara-gara salah potong di salon Hasilnya malah kayak gini Jadi tiga tukang cukur rambut ini panik Karena dapet pelanggan jendral Kalo salah potong bisa gawat Si jendral minta dipotong dikit aja Tapi mereka bertiga takut guys Gak ada yang berani Nah akhirnya yaudah Si rambut merah ini nih yang ngerjain Dia mulai olesin krim cukurnya pelan-pelan Dan dua temennya nontonin kan di belakang Eh cewek ini grogi diliatin Dan jambulnya si jendral jadi kepotong abis dong Padahal rambut jendral harus ada kuncir jambulnya guys Mumpung belum sadar Si kribo akhirnya narik sisa rambut si jendral Yang padahal cuma tinggal dikit banget Sampai harus ditarik sementok-mentoknya nih Biar nanti bisa dikunci Si kacamata udah heboh Dan si kribo masih aja semangat banget nariknya Dan setelah ditarik sekuat tenaga Akhirnya bisa juga nih guys kuncir jambulnya Ya walau muka si jendral Jadi ketarik ke atas semua gini Kayak senyum sih Tapi happy gak tuh ya sama rambut barunya Cewek baju merah ini baru pertama kali naik pesawat Dia ketakutan Apalagi pas pesawatnya baru jalan Agak goyang kan Dia panik Saking paniknya dia jadi sakit perut Temennya yang duduk di depan dan di samping nih Udah berusaha nenangin dia Disuruh tarik nafas Buang nafas Tapi gak bisa Cewek ini udah ketakutan banget Bulung kuduknya udah merinding Dia udah gak sanggup lagi Malah sakit perut banget kan Eh tapi sama pramugara Dia diminta tetep duduk Jangan kemana-mana Dan bener-bener ya Cewek ini cakep-cakep Malah ngerobek lembaran majalah Terus mau dia pake buat nanda hipup dong Pramugaranya panik banget Dan mau ngegendong cewek itu ke toilet Eh tapi telat guys Sakit perutnya udah di ujung banget Keluar deh tuh aroma-aroma yang luar biasa Si pramugara berusaha menghindar dari baunya Eh tapi malah kepentok jatuh Kasian banget ya Cow ini kebelet banget Dia nemu toilet Tapi pintunya rusak nih Cuma bisa dibuka dari luar Karena udah gak kuat Ya udahlah Dia ganjel aja pintunya pake batu Eh pas dia buang airnya belum selesai Ganjelan batunya ngegeser guys Cow ini langsung buru-buru Lu mau nahan pintunya tapi itunya malah jadi kejepit Masalahnya pintu toilet itu rusak kan Gak bisa dibuka dari dalem Cow ini udah pasrah dan akhirnya rebahan aja dah Eh tiba-tiba temennya nelfon nih Dan cow ini lupa Harusnya kan dia minta tolong ya Tapi handphonenya udah keburu mati Untungnya dia bawa pisau nih guys Karena udah gak ada pilihan lain Ya udahlah Mau gak mau dia harus motong itunya Itu guys yang dari tadi nyangkut tuh bajunya Abis itu dia langsung ngecebol atap toiletnya Dan berhasil deh keluar dari situ Di dalam perut pria ini ada kucing guys Dia sampe dioperasi Jadi ada pasien bapak-bapak yang heboh banget Karena dia abis mimpi di dalam perutnya ada kucing Anehnya bapak ini yakin Kalo di dalam perutnya beneran ada kucing Dia minta dioperasi Udah gitu karena perawat di rumah sakit itu Pada gak percaya Bapak ini jadi makin ngomel Pokoknya dia gak mau pulang Kalo kucing di perutnya belum dikeluarin Sampai akhirnya perut si bapak diperiksa sama dokter ini Dan dokternya bilang kalo di dalam beneran ada kucingnya Dia harus dioperasi Eits ternyata si dokternya cuma acting guys Biar si bapaknya diem Jadi dia minta istrinya bapak itu buat nyariin kucing Abis itu mereka acting nih Pura-pura operasi Seolah ngeluarin kucing dari perut bapak ini Eh pas dikasih liat Si bapak heboh lagi Karena kucing yang dimimpinya tuh warna hitam guys Bukan putih Untung dokternya pinter Dia bilang aja kucing yang ada di perut si bapak ada dua Ya istrinya jadi disuruh nyari lagi Kucing yang warna hitam Supaya mereka bisa lanjut nih operasi bohong-bohongannya Baru deh bapak ini tenang Hader bikin repot aja ya Pria di mobil biru ini lagi diincar sama penjahat Dia gak sadar mobilnya udah dipasangin bom nih Satu menit lagi bakal meledak Pria ini masih senyum-senyum aja Padahal detik bomnya jalan terus Sampai tiba-tiba ada seekor lalat nih yang masuk ke mobilnya Dia jadi gak fokus nih nyetirnya Karena berusaha ngusir lalat itu Mobilnya sampe harus minggir dulu nih Dan bomnya juga tiga belasan detik lagi Pria ini keluar dari mobilnya Dan sepatunya juga dia copot nih Udah siap mau nepok lalatnya Eh pas ditepok waktu bomnya juga abis Terjadi ledakan Untung karena dia di luar jadinya selamat kan Tapi dia malah ngiranya ledakan itu karena sepatu guys Hadeh Orang-orang ini berusaha sembunyi Karena di luar ada banyak zombie Mereka udah tutup pintu pake kayu Dan cowok ini janji bakal ngelindungin ceweknya kan dari zombie Ya tapi gak lama cewek itu malah diserang zombie dari jendela Dia digigit Si cewek langsung berubah jadi zombie juga guys Tapi cowok ini gak mungkin menghabis si pacarnya sendiri kan Jadi ceweknya itu dirantai Dan cowok ini masih yakin kalo pacar zombie-nya itu bisa sembuh Ini temen-temennya udah bilangin Tapi si cowok gak mau denger Sampai bener aja dia juga akhirnya digigit Eh lagi panik-paniknya gini Tiba-tiba mantan pacarnya cowok ini nelpon dong Ngeliat itu si cewek yang tadinya cuma bisa bahasa zombie ini Mendadak jadi sembuh guys Dia balik jadi manusia Dan langsung ngomel-ngomelin pacarnya Karena cemburu Biliran ngomel gini baru deh cowoknya takut Ternyata cewek ngamuk lebih serem daripada zombie Cewek ini bingung banget Karena tv-nya tiba-tiba nyala sendiri Terus dia matiin kan Eh tapi nyala sendiri lagi Dan begitu dimatiin TV-nya langsung nyala lagi Malah muncul film horror Untungnya cewek ini gak takut Padahal udah aneh banget nih TV-nya aja bocor ngeluarin air Eh lebih ngerinya Hantu di film itu malah keluar beneran dong dari TV Cewek ini panik Tapi biar tetep tenang Dia makalin aja tuh popcornnya Terus kuping hantu itu kemasukan air kan Jadi dikeluarin Si cewek ini malah ngomel sama hantunya Karena sekarang lantainya jadi basah semua Nah si hantunya bingung Ini cewek kok gak takut Jadi dia deketin Eh tapi malah digebuk dong Cewek ini gak takut sama sekali Kena mental deh tuh hantunya Pria ini naik kereta Dan di depannya ada cewek yang cantik banget nih Dia jadi gak fokus Nah pas kereta itu mulai jalan Eh pesenan kelapanya pria ini dateng Terus dia baru sadar Gimana masukinnya nih Kelapa itu nyangkut ke jebak di luar Gak muat masuk lewat jendela Udah ditarik juga gak bisa Yaudah mau gimana lagi Dia buang aja kan dilempar Eh pas banget Kelapanya mantul nabrak tiang Terus kena ke kepala bapak ini Jadi mantul dong dan nyampe ke tangan pria itu Dia bingung Wanita cantik itu juga bingung Tapi akhirnya dia kasihin aja deh Kelapanya untuk wanita itu Jadi bisa PDKT deh mereka Bocil ini yakin banget Kalo pohon yang ada di depannya tuh Bakal nubuhin duit Orang tuanya bingung Karena anaknya rajin banget Kenawat pohon itu Bahkan pas malem bukannya tidur Dia masih aja ngecek nih Pohonnya udah nubuh duit apa belum Nah daripada anaknya halu terus Si ayah akhirnya mau buang pohonnya aja Eh anaknya malah nangis Gak mau sampai besoknya nih tiba-tiba aja ajaib Pohon itu beneran nguarin duit Bocil ini seneng banget Terus dia pergi nih Montraktir temennya pake uang itu Ibunya bingung dong Kok bisa pohon nguarin duit Eh tapi ternyata itu duit si ayah Biar anaknya gak halu terus Nah tapi guys kan harus tau Dari awal Bocil ini juga tau Kalo pohon itu gak bisa nguarin duit Dia acting doang Emang sengaja biar dikasih uang sama orang tuanya Boleh juga ya nih idenya Cewek ini udah dandan super imut Karena dia mau ketemu gebetannya di sekolah Di jalan ngeliat ada toko gaun pernikahan Dia langsung halu ngebayangin nikah sama gebetannya Eh tapi ternyata Gebetannya tuh sukanya sama cewek yang langsing Begitu nyatain perasaannya Dia langsung ditolak Karena patah hati Cewek itu jadi gak masuk sekolah berhari-hari guys Cowok ini jadi ngerasa kehilangan Karena sebenernya mereka tuh deket banget Suka sharing jajanan Gendong-gendongan Bahkan si cewek selalu belain dia Kalo diganggu temennya yang nakal Cowok ini jadi nyesel udah nolak Dan akhirnya dateng ke rumah si cewek Pas dibukain pintunya Kaget banget guys Cewek tadi jadi langsing Cowok ini nyesel dan baru sadar sama perasaannya Dia bilang dia juga suka Gak peduli deh cewek itu badannya kurus atau gemuk Ya si cewek baru muncul guys Ini yang asli Ternyata yang kurus sih saudaranya Cowok ini tetep serius kok sama perkataannya tadi Dia suka sama cewek ini apa adanya Pas lagi naik bus Cewek ini gak tegang Liat kakek yang berdiri Baik banget nih Dia ngasih tempat duduknya untuk kakek itu Nah dia mau wawancara kerja kan Eh dia kaget banget Karena sepatu atasannya sama persis Kayak sepatu si kakek tadi Tapi beda orang deh ternyata Gak seindah di film Sayangnya cewek tuh gak berhasil Dapetin kerjaannya Tapi dia ketemu lagi dong sama si kakek tadi Dan dari belakang ada yang teriak nih Manggil-manggil bos Cewek ini mikir Jangan-jangan si kakek tuh sebenernya bos Tapi gak seindah di film guys Bosnya tuh yang ini Eh terus si bos mangil kakaknya Apa sebenernya si kakek tuh kakaknya bos? Ternyata bukan juga deh guys Kakaknya bos tuh yang ini Jadi kakek itu sih pegawai bersih-bersih biasa Ya nasib cewek itu gak seindah di drama-drama ya guys Bye guys Bye guys Bye guys